Disini yang terkenal adalah Mi Koba, jadi ada namanya Mi Koba, Mi Khas Koba ya Aku akan ngejelasin apa senilai historis dari sumur 7 ini, jadi jangan mikir yang aneh-aneh dan macam-macam dulu ya Jadi sumur 7 ini ya, kisahnya dulu ketika Pulau Bangka itu dijajah oleh Jepang pada tahun 1922 Nah satu lagi kelebihan disini adalah selain di bagian depan, kita bisa ke bagian sini Jadi kita berada di bagian bawahnya guys, bener-bener di pinggir pantai, mantap banget ya Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Mr. Derry Julian, jalan-jalan, makan-makan, ngopi-ngopi Oke guys, sekarang aku berada, ini kamu bisa lihat di belakang itu adalah bundaran ikan koba Jadi aku berada di koba, kamu pada Bangka Tengah, weh Nah kali ini tentu saja aku akan ngajakin kamu untuk jalan-jalan ya Nanti kita jalan-jalan, makan-makan, aku udah bikin Ada beberapa list ya, disini yang pengen aku tunjukin kulinernya seperti Mikoba Kemudian katanya ada salah satu tempat wisata yang punya nilai historis Dan aku akan cari ke kalian ya, tempat nyantai yang Kalau kita dari Paritiga Jebus Bangkal Pinang ya, mau ke Tobu Ali, kita mampir disitu deh Nah jadi nggak sabar lagi kan, yuk langsung aja kita cocok ya Ha 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 Terima kasih telah menonton selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Kita akan menonton Kita akan menonton Kita akan menonton Terima 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 menonton